Terima kasih telah menonton! 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 yang menurut gue cukup niat adalah over fendernya iya kalau kalian lihat di depan dan belakang sini over fendernya itu biasanya kan kalau yang XL7 asli itu dia gede, tebel banget gitu ya segini nih, tebelnya hampir sejengkal bahkan gitu kan, nah disini dia udah dicet, dan dicetnya itu two tone, iya jadi memang aslinya over fendernya kan ada aksen garis di bagian sini gitu ya, nah garis ke bawahnya dia diwarnakan high gloss black alias hitam glossy seperti ini tapi yang setengah ke atas dia justru diwarnakan sewarna dengan warna bodi, jadi warna putih kayak gini, sehingga keliatan kayak aksen white bodi, karena ini keliatan kayak nyambung sama warna bodinya tapi lebih gembung keluar dan seolah claddingnya itu jadi lebih tipis kayak gini, ini cukup unik dan cukup lucu, dan ini pun tentunya di keempat fendernya sampai ke belakang pun sama seperti ini aksennya gitu ya, dan ubahan di terakhir yang samping adalah di bagian spionnya, karena spionnya ini, dia udah warna hitam, ya tentunya dia senada dengan roof gitu ya, tapi seperti R3 FF juga, dia udah ada striping warna merah di bagian sininya, small attention to detail tapi kita cukup suka sayangnya memang, kalau kita bicara soal kaki-kaki antara Excel 7 Alpha yang biasa dengan varian FF ini layaknya R3 FF juga dia masih mengenalkan pelak yang serupa gitu ya jadi pelaknya masih model seperti ini dia tidak diganti sama sekali dan tidak diberi aksen apa-apa, tapi untungnya pelaknya secara bawah memang desainnya udah cukup stylish lah, dia dual tone kayak gini ini palang 5, dan ini pun ring 16 inci dibalot dengan ban dual tone lock and a safe dengan ukuran 195 60 R16 pengereman, depan cakram, belakang tromol masih agak normal di kelasnya gitu ya tapi at least kan mobil ini udah ada ABS udah ada EBD, udah ada VSC juga jadi ya, di kelasnya udah cukup oke lah walaupun kita wish, sebenernya kaki-kakinya ada diubah sedikit gitu menurut gue, dengan tampilan bodi seperti ini kalau kaki-kakinya digedein ukurannya satu aja, ke ring 17 gitu ya kayak Veloz ataupun Expander Facelift, pasti bakal lebih ganteng lagi dan tentunya sampai lah kita ke pasien depan dari si Suzuki XL7 FF iya, atau mungkin dari tadi gue belum ngomong ya FF itu kepanjangannya bagi Suzuki ada yang ngomong final form ada juga yang ngomong finest form jadi bentuk paling sempurna ya memang sejauh ini, ini merupakan XL7 yang paling sempurna dan limited gitu ya cuma 100, jadi oke lah di depan sini, ubahannya hanya ada di dua aspek iya, jadi memang dari atas dia masih mengandalkan bonet yang sama grillnya pun masih sama, yang model Samurai Sword dia langsung tembus ke bagian lampunya sebelah sini lampunya pun sudah banyak LED-nya gitu ya DRL di bagian sini, low beam, high beam di bagian sini sudah LED juga, yang bawah lamp cuma side-nya doang dan fog lamp di bawah gitu ya nah ubahannya apa aja jadi di bawah, aksen-aksen cladding hitam ini tadinya di tengah ini di jembatani oleh aksen silver scarf plate sama kayak yang di samping dan kayak yang di belakang tapi untuk varian FF ini sama kayak yang samping dan di sebelakang pula ini sekarang sudah di recolor menjadi high gloss black ya jadi sudah hitam glossy terlihat lebih simple, lebih minimalis, lebih clean dan tentunya karena dia hitam jadi lebih gahar juga ubahan yang kedua ada di bagian garis-garis air dam ini gitu ya walaupun grill ini tidak disentuh tapi air dam ini diberi sentuhan list berwarna merah di garis bagian sininya gitu jadi supaya dia senada antara bagian depan, samping, dan belakangnya semua sisinya ada garis-garis merahnya juga termasuk di bagian interior itu memang juga ada aksen merah-merahnya jadi ubahan merah-merahnya itu sangat menyeluruh dan racing luar dalam so secara overall tambahan memerahan yang sangat racing di XL7FF ini membuat dia tampil lebih urban dan tentunya lebih sporty dan juga gak stop sampai disitu karena konon katanya di pagelaran IMS 2022 Suzuki bakal ada banyak banget promo yang sangat menarik termasuk salah satunya launching dari si XL7FF ini makanya sekarang gua ada bersama dengan Mas Pandi dari Suzuki MT Haryono buat ngomongin soal promonya halo mas halo apa kabar baik alhamdulillah sebelum kita bahas mengenai promo dan lain-lain yang ada di IMS pertama-tama seperti biasa mas mungkin autojangkis belum pada tau nih untuk priceless sendiri XL7FF itu di Indonesia ada tipe apa aja dan harganya berapa aja sih mas XL7FF itu kita ada dari tipe Zeta sampai Alpa tapi ini yang terbaru ini limited edition ya mas oh limited limited edition berapa unit mas totalnya satu se-Indonesia itu hanya 100 unit 100 unit itu untuk manualmatic manualmatic 100 unit oke berarti mungkin sekitar 50-50 gitu ya 50 kurang lebihnya oke sekarang gak pake lama langsung bahas mengenai promonya aja jadi untuk XL7FF ini itu promonya ada apa aja mas kita promo itu mulai dari free angsuran dua kali ada oke DP di 10% ada oke tenor sampai 8 tahun pun kita juga ada masih 8 tahun 8 tahun ada paling lama udah kayak ngisi rumah gila luar biasa ya berarti cicilannya bisa ringan banget tuh cicilan ringan bisa kurang lebih kalau misalnya saya ambil misalnya yang cicilan paling panjang gitu bahwa saya itu per bulannya berapa sih kalau per bulan kita dengan bicara dengan DP normalnya aja ya itu bisa di angka 3 jutaan 3 jutaan untuk XL7FF XL7FF wih mantap luar biasa banget betul untuk diskon gimana mas diskon kita masih kebetulan ini kan limited ya mas ya bisa hubungin saya aja oke kalau untuk diskon kalau mau bunga 0% untuk di cicilan juga bisa kita tetap bisa ya untuk yang ini bisa oke mantap lah pokoknya nah next soal EMS mas EMS katanya kan Suzuki bakal banyak banget produk yang menarik betul dan banyak promo juga betul boleh di elaborate ada produk apa dan ada promo seperti apa untuk EMS kalau promo menarik itu kita masih ada di diskon besar di suku bunga ringan oke terus sama ada free admin diskon 50% itu khusus EMS aja dari tanggal 31 sampai 10 April EMS aja EMS aja betul bisa silahkan langsung aja ke bootnya Suzuki di Suzuki sana bisa dicari siapa mas? bisa dicari saya tentunya Mas Pandi Mas Pandi di sana ya? mau dicari di EMS boleh mau ke showroom kita di MT Haryono boleh mau ditunggu di rumah saya yang dateng juga boleh oh bisa? bisa bisa dipanggil? luar biasa bisa dipanggil luar biasa bisa dipanggil misalnya nego diskon masih bisa dong? masih bisa pasti nah itu tanyanya kemana Mas? bisa langsung WA saya atau telepon boleh di 0813-2467-8867 oke kemudian Instagram? Instagram Suzuki MT Haryono Suzuki MT Haryono kita lihat sini nih kayak gitu sip thank you banget Mas Pandi ya udah ngijinin kita ngulas ini dan udah jelasin promonya keren banget siap semoga nanti banyak auto junkies yang datang VMS supaya bisa lihat langsung si XL7FF ini betul dan tentunya R3 Hybrid yang terbaru oke Mas kita lanjut bus interior ya siap Mas silahkan makasih interiornya juga kini dibalut kekulitan dengan aksen merah itu racing plus audionya sudah di upgrade dengan sound stream lengkap dengan subwoofer yang menjadinya premium sound nah auto junkies pas kita masuk kalian disambut dengan pintu yang memang beratnya udah khas banget dengan XL7 gitu ya dia terasa agak Indian steel dan langsung kelihatan perbedanya dengan Suzuki XL7 Alpha biasa pertama-tama kalian disambut dengan aluminium seal plate yang berlogokan Suzuki Sport di R3 FF yang waktu itu kita review disini ada jadi disini pun ada dan kerennya dia seal plate nya itu 4 ya jadi tiap pintu juga dapat nah begini sudah jadi interior dari si Suzuki XL7FF tahun 2022 sebelum kita mulai bedah fitur dan bedanya apa aja sama XL7 Alpha biasa seperti biasa kalau kalian suka dengan dengan kami kenapa gak kalian support kami dengan channel channel klik tombol like di bawah dan klik tombol merah to racing untuk subscribe ke channel Lagnac Soto Janky jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian gak pernah ketinggalan video dari kami dan juga main-main ke Instagram kami di Lagnac underscore AJ untuk info otomotif terbaru yang kalian pasti enjoy oke seperti biasa kenalan dulu dengan kuncinya yang bentuknya itu seperti ini iya jadi ya seperti kunci-kunci XL7 dan Suzuki lainnya yang kekinian dia bentuknya kotak seperti ini ada logo Suzuki nya dan dibaliknya ada tombol lock dan unlock udah seperti itu aja dan tentunya ini sudah engine startup button untuk urusan mesin dia gak ada bedanya sama sekali walaupun namanya fast and furious gitu ya tapi sama aja sama XL7 Alpha biasa jadi startupnya pun sama seperti ini nah auto junkies bicara seluruh perpacu mesin dari si XL7 dari varian terbawa sampai teratas hanya ada satu pilihan dan itu serupa dengan R3 K15B 1500cc inline for DOAC dengan VVT tenangannya 103 HP dengan torsi 138 Nm yang di main ke transmisi 4 speed otomatik berpenggerak roda depan 0-100 tuntas dalam 14 detik yang memang gak kenceng tapi ada juga yang 14 yaitu konsumsi BBM nya kita dalam kotak bisa mencapai 1 banding 14 cukup impressive oke lanjut bahas interiornya seperti yang gue bilang karena ini kan F5 itu basisnya adalah XL7 Alpha makanya secara fitur dia udah lengkap banget semuanya udah ada gitu ya pertama-tama yang diunggul-unggulkan oleh XL7 Alpha tentunya ada disini yaitu digital rear view mirror iya jadi ini kan pertama di kelasnya dan sampai sekarang pun masih satu-satunya gitu ya jadi kaca belakangnya si XL7 Alpha itu bentuknya seperti ini layar bisa kalian matiin jadi kaca biasa dan juga bisa kalian nyalain menjadi layar yang mendisplay langsung kamera yang ditaruh di bagian belakang sana sekaligus dia juga berfungsi sebagai dash cam karena ada kamera yang ngadep ke depan juga gitu jadi udah oke banget jaman sekarang kan dash cam memang perlu karena di jalan tuh banyak bodat nation nah kebawah lagi secara dashboard secara fitur disini AC transmisi dan lain-lainnya itu sama aja head unit pun sama dia touch screen seperti ini sudah kelihatan bagus ya karena bezelnya tuh sudah tipis gak kayak yang pertama gak kayak tv tabung tapi sekarang juga dia udah mendapat improvement di audionya iya karena dia sudah premium sound iya sejauh ini ini merupakan LMPv pertama yang pakai premium sound karena dia sudah di upgrade secara audio oleh sound stream mulai dari twitter sampai bagian koaksial di bawah sampai ke belakang bagasi kalian bisa lihat itu pun disana ada subwoofernya iya jadi dentumannya itu udah enak banget gak berasa kayak audio LSUV atau LMPV gitu ya di kolong jog passenger sini pun ada DSP nya jadi kalian bener-bener bisa menikmati audio ala mobil modifan namun ini semua tentunya OEM jadi garansinya gak gugur jadi nice banget jadi bener-bener pertama di kelasnya nah kemudian perubahan kedua yang menjadi specialty CFF tentunya adalah jognya iya karena jognya ini sama seperti di eksteriornya juga telah mengalami meme merahan yang sangat racing sekali pertama-tama dia dilapis dengan bahan yang Suzuki sebut sebagai eco leather jadi dia kekulitan kayak gini gitu ya termasuk lengkap dengan red stitching di bagian samping dan juga ada aksen merah-merah lagi di sudut-sudut sebelah sininya gitu ya jadi senada antara desain merah-merah di eksterior dengan desain merah-merah di interiornya termasuk ini pun gak tanggung-tanggung karena biasanya kan rata-rata kalau upgrade jog di interior itu cuma ada di baris depan atau baris kedua gitu ya baris ketiga suka dilupakan ini enggak baris pertama baris kedua baris ketiga semuanya jognya sama seperti ini kekulitan dengan aksen merah juga jadi merata dan udah really nice banget sisanya udah sih sama seperti XL7 Alpha biasa yang memang fiturnya udah cukup lengkap di kelasnya jadi kita gak komplain sama sekali lah mulai dari setirnya yang udah flat bottom ada steering switch ada display di tengah sini yang sudah full color gitu-gitu udah lengkap ala XL7 biasa jadi ubahannya ya meliputi premium sound dan jog yang terasa lebih merah itu resi dan gue juga gak akan ngebahas baris kedua dan baris ketiganya karena itu sama aja persis seperti XL7 Alpha biasa hanya berbeda di jognya doang gitu jadi kalau kalian pengen lengkap lihat secara detail spesifikasi dan fitur dari XL7 Alpha dan yang varian bawah juga kalian bisa tonton di video gue yang udah full color ini yang Alpha dan ini yang varian paling bawah yang Zetanya pun udah pernah kita review jadi udah lengkap sekarang review XL7 di Lagna Soto Janki seperti itu aja yaks oke nah jadi kurang lebih begitu aja guys sedikit fun impression kita yang sangat singkat mengenai si Suzuki XL7 FF iya mungkin kalian bertanya loh kok mobil ini gak ada annoying dan interestingnya gitu kan jawabannya sederhana banget kita udah bikin video lengkap review dari XL7 itu udah pernah dua kali varian yang terbawah Zeta di sebelah sini dan varian yang teratas yaitu Alpha di sebelah sini dan itu dua-duanya udah ada annoying dan interestingnya tinggal kalian mengacu aja kesana karena mobil ini sendiri berhubung dia hanya varian limited edition dan fiturnya pun bertambahnya tidak terlalu signifikan memang tidak bisa dicari lagi annoying dan interestingnya dan tentu juga kita kasih spesial thank you dan shout out ke Mas Pandi dan Mas Wisnu yang udah gijen kita untuk mulai si Suzuki XL7 FF ini di latang Soto Janky via Suzuki MT Ariono makanya kalau kalian tertarik untuk nanya diskon, nego diskon dan tanya promo-promo lainnya yang ada di Suzuki silahkan aja kontak ke Mas Pandi yang Instagram di sebelah sini atau langsung chat aja orangnya via WA atau telepon di bagian bawah sini seperti itu so thank you banget Suzuki MT Ariono dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton kalau kalian suka dengan karya kami kenapa gak kalian support kami dengan jarak? subscribe di YouTube channel kalian di latang Soto Janky kepoin juga subscribe kami untuk Instagram kami di latang Soto Janky sebelah sini spekkan selalu up to date dengan info-info otomotif dan pastinya jokes hariannya akan menghibur kalian semua alright sekian aja untuk si Suzuki XL7 FF yang hanya ada 100 unit ini we'll see you guys again in the next video ride safe and ghost sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax